selamat menikmati selamat menikmati ini dia menunya ya ini kita sambal baladonya ya ini benar-benar mantap ya pedas dan juga kental guys ya pasti temen-temen udah gak sabar ya nanti kita langsung akan campur oke nah di hari Rabu ini ya kali ini saya udah siapkan juga kamera guys ya ini kamera apa ini ya kamera panda guys ya kita foto dulu guys keluar ini ya keluar apa air sabun oke oke nggak panjang lebar ya langsung aja kita campur guys untuk telur baladonya ya telur balado ini dia guys ya langsung aja kita coba guys ini untuk telongnya ya benar-benar lejat ya guys Bismillahirrahmanirrahim Allah ma'abarikum warahmatullahi ma'abarikum warahmatullahi ma'abarikum warahmatullahi ma'abarakatuh hmm 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 untuk terongnya ini kita gunakan terong ungu ya guys terong ungu ini rasanya gak kalah sama terong yang hijau ya guys hmm nah ini deh guys untuk telurnya ya hmm sambal baladonya ini bener-bener eh merah ya ayy merah ya ayy merah ya hmm 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 oh ya guys saya lupa ya ada satu lagi kita akan campur lagi untuk 3T baladonya ya tahu tempe terongnya eh tahu tahu telur telungnya guys ya kita akan campur dengan apa sebentar ini guys ya apa ini ya Kongguan coba kita lihat dalamnya ya Apakah ini Kongguan atau seperti biasa guys nah ternyata ini ini dia guys ya dalamnya adalah Kongguan oplosan guys wap 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 tradisi guys di kita itu ya di Indonesia khususnya terutama di hari lebaran itu kita kalau berkunjung ya ke saudara atau temen itu pasti ada kaleng Kongguan tapi kadangkala ada yang memang asli ya dalamnya Kongguan ada juga yang oplosan seperti ini guys ya dan ini di Indonesia udah menjadi tradisi guys nah mungkin di tempat temen-temen ya ada enggak seperti ini gitu ya oplosan Kongguan dalamnya Rengginang ya tapi yang jadi habis pikir kenapa sih mesti kaleng Kongguan gitu ya enggak kaleng yang lain padahal ada juga kaleng yang lain oke lanjut guys ternyata enak guys aku tercampur dengan alaran Rengginang ini nih nih Hai sensasinya bener-bener terasa ya di mulut Perpaduan terong ya Dengan tahu dan juga telur baladonya Ini benar-benar Udah bikin kita nyes-nyes-nyes ya Di mulut ini kerasa Segar, pedas Asam manis Apalagi sudah ditambah Nginangnya ya Sensasinya ada kriuk-kriuknya guys Hmm Hmm Terima kasih telah menonton! Ini dia guys ya Kita aduk-aduk guys Sambal balado ya Kemudian telurnya Kita aduk-aduk Dan juga untuk terongnya guys Langsung seperti ini Langsung kita cocok ya Semua kan Hmm 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk penutupnya guys ini kita akan coba ya tambahkan lagi untuk sambalnya saya baru ingat ya sini saya punya sambal disini saus ya saus sasa ekstra pedas guys langsung aja kita coba diaduk dulu guys disini ya apakah sepedas seperti yang digambarnya ya ini kita coba tes nah ini dia guys ya kita coba aduk-aduk guys nah terongnya ya bismillah hmm 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 ternyata ini benar-benar pedas ya saya mau sesa ekstra pedas hmm 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 ini langsung kita sama makan aja guys hmm 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 ya alhamdulillah guys untuk campur-campur 3 tebaladonya sudah habis guys ya teman-teman yang ingin coba silahkan sebagai menu untuk malam atau di siang hari kalau pagi saya pikir untuk makan pedas jangan ya guys nanti pagi-pagi udah mules oke itu aja ya jadi untuk acar campur-campur makan kali ini yaitu adalah 3 tebalado tahu, terong, dan telur balado oke mungkin itu aja terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya sobat mania semuanya udah nonton video ini dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe videonya supaya saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten berikutnya itu aja mungkin terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye IGIT MANIA campur-campur campur teman-teman bye-bye bye-bye Terima kasih telah menonton!